Menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2020 hingga 2030, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah program untuk angkatan usia produktif. Salah satu programnya yaitu memberikan pelatihan dan mengoptimalkan palai latihan kerja untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2020 hingga 2030 dengan jumlah pertumbuhan angkatan usia produktif akan mengeludak ditanggapi serius Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengaku siap menghadapi bonus demografi. PLK sudah menyiapkan sejumlah program. Salah satu programnya yakni mengoptimalkan peran balai latihan kerja di Jawa Barat untuk memberikan pendidikan atau pelatihan masyarakat usia produktif agar mampu meningkatkan sumber daya manusia yang siap bersaing secara global. Penduduk pada usia muda adalah penduduk yang harapannya sudah berpendidikan cukup tinggi dan tentu membutuhkan lapangan pekerjaan. Sehingga mau tidak mau sebetulnya kita harus masukkan ke apa yang kita ingin dorong di prapenempatan bahwa masyarakat atau penduduk usia yang dikaitkan dengan bonus demografi ini harus punya keterampilan. Jadi pelatihan apa yang kita siapkan bersama untuk masyarakat yang masuk di kelompok usia tidak dalam perhatian bonus demografi. Pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat pun menganggap bonus demografi dapat dijadikan berkah bagi pembangunan meskipun memberikan pengaruh negatif terhadap persaingan dan kesiapan industri dalam penyerapan tenaga kerja.